Ayo kita nyalakan dulu kita capit aja di bawah Hai wish langsung ngejam ya Hai langsung jam tapi ke SPR tidak ngangkat powernya Hai ada mic lepas kabel mic yang merah lepas coba kita saudarkan dulu mungkin penyebab menjemnya dari sini Hai kabel baiknya nempel ke ground bisa jadi penyebab ngejam Oh iya saatnya kita tutup kembali biar enak kejamnya tanya lain Hai tercoba jam ke SWR tidak ngangkat ke situ pun tidak osilasi Ayo kita C196 pun tidak osilasi Hai itu sudah pas 130 frekuensinya selanjutnya kita cek bagian PLL nya misalnya kalau tidak osilasi itu ya di bagian PLL di IC PLL ini 130 masih tetap channel yang tadi Ayo kita geser Hai ke nol nol kita geserkan ke nol nol untuk ngecek IC kalau nol nol itu harus tidak ada tegangan dan kalau di dial nol nol begini di IC masih ada tegangan berarti IC itu rusak Hai saatnya kita periksa IC nya Hai tapi tuh biar ada tegangan kita singkirkan DJ nya apa masuk ke atas meja Hai meja bangku atinah bangku kecil sekarang kita ukur gimana enggak biar enggak backlight jadi enggak silau kesana gelap sinilah mudah mudah-mudahan nilas ya kelihatannya Mari kita ukur Ayo kita jum dulu ya Ayo kita cek kaki IC IC nya harusnya nol kan udah diposong-kosong itu ngangkat Hai posisi nih angkat juga angkat juga angkat juga ya sudah pastikan IC nya rusak Hai nah di frekuensi nol nol kayak gini Hai jatuh belinya nol 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 Harusnya ke kaki situ tidak ada tegangan ini tiap pakai isi ada tegangan dan bisa dipastikan VL ini rusak Hai nah ini isinya yang rusak Hai ya saatnya kita pungkar IC nya kita sedotin dulu buang timah-timahnya Hai ke biar tidak makan waktu kita cut Sekarang tinggal bagian atas kita cabut kabel pelangi atau kabel IPDS nya biar bisa mudah melepas IC karena nggak bisa dilepas terhalang ini dia IC PLL nya setelah pergantian IC PLL saatnya kita nyolder kita sodar dulu kaki-kaki IC yang baru semoga nanti ya kalau sudah tersodar semua kita lihat perubahannya ini udah tersodar bagian bawah tinggal bagian atas ini kaki yang terakhir kita agak panjangin timahnya karena itu buntung kan PCB nya oke saatnya kita ukur kembali setelah ganti IC Tidak ada ya walaupun silau aponya tidak ada ngangkat Oke berarti good Rekasi 00 nah ini yang bener di 00 itu tidak boleh ada tegangan yang ngangkat di IC PLL itu yuk power sudah keluar coplok nih kabelnya bentar kabel desainnya cepat maklum dicapit Hai nah keluar ya setengah watt coba di cek yuk dua setengah watt keluar dua setengah watt ini setengah watt dua setengah watt jadi resist dan transmit sudah normal kelar sudah IC2N nya kita rapikan lagi sampai jumpa di video berikutnya hai hai